Sementara itu pemerintah akan terus memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM se-Indonesia hingga waktu yang belum ditentukan. Pemerintah juga mengimbau untuk memaksimalkan work from home atau bekerja dari rumah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Pemerintah memastikan akan terus memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM se-Indonesia hingga waktu yang belum ditentukan. Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pinsar Panjaitan usara pat terbatas bersama Presiden Joko Widodo Senin Petang. Secara berkala, pemerintah akan terus memantau perkembangan kasus COVID-19 di tanah air yang akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan kedepannya. Kami juga mengimbau untuk mengertimalkan work from home selama beberapa waktu ke depan untuk mengurangi resiko penyebaran virus ini. PPKM Jawa Bali sebelumnya dibelakukan selama 3 pekan sejak 19 April lalu. Sementara PPKM wilayah luar Jawa Bali baru dimulai pada 26 April lalu dan semuanya berakhir pada 9 Mei. Untuk PPKM luar Jawa Bali pada kedua pekan lalu, daerah yang berstatus level 1 mengalami kenaikan dari sebelumnya 84 menjadi 131 daerah. Dan kini tidak ada lagi kabupaten kota di Jawa Bali ataupun di luar Jawa Bali yang masuk kategori PPKM level 4. Dari Jakarta Tim Liputan AI News melaporkan.